Intro Pekerjaan saya sebagai wira swasta dan pemusik Terus kerjaan sehari-hari saya Saya adalah seorang gitaris dan seorang pedagang Saya berdomisili di Jalan Rukut Barata 8 nomor 24 RT3 RW3 Kelurahan Rukut Penanggal Kecamatan Gunung Anjar Menurut saya musik itu seharusnya bisa bikin orang santai Bukan bikin orang tegang Kalau untuk sekarang secara indi ya Karena saya melihatnya secara indi masih kurang Karena masih kurangnya band-band yang ikut serta Dalam indinya kurang maju lah intinya Beda sama yang dulu Kalau dulu saya akuin memang Namanya indi Surabaya dan Sidoarjo Itu memang jami lah Beda sama sekarang Kalau perubahan dulu waktu saya masih kecil ya Mulai dari saya yang saya ingat umur 5 tahun itu Di Rukut Barata itu lebih bagaimana ya Lebih bagus Terus ya memang gak sebagus sekarang sih Maksudnya bagusnya pada zamannya ya Terus masih sepi Masih nyaman Masih belum banyak orang yang menempati di perumahan itu Jadinya orang yang tinggal disitu itu ya Gak orang-orang itu aja Jadi Dulu sih kata orang tua saya yang tinggal di Perumahan Rukut Barata Yang orang-orang pertama itu Adalah orang-orang yang kerja di PT Barata Tahu saya PT Barata itu Kurang lebih sih kontraktor ya Sepertinya Sepertinya Gak tahu Sekarang Setahu saya itu Salah satu produknya Dari PT Barata Indonesia adalah Rodanya lokomotif Lokomotif di Indonesia itu semuanya Pakai PT Barata Indonesia tulisannya di bawahnya itu Ada capnya PT Barata Indonesia Kalau batasnya itu Sebelah timur ada Rungkut Menanggal Harapan Sebelah utara itu Rungkut Mapan Sebelah timur itu Kampung Rungkut Apa ya Rungkut Menanggal Sebelah Apa lagi Eh Satunya lagi itu Kebatasan langsung dengan Jalan Rungkut Kaya Apa ya Lupa Jalan Raya Kaya Kaya Satari Kalau gak salah Itu Menurut saya problem Terakhir waktu saya tinggal di sana itu Waktu itu kan lagi bikin apartemen Dulu Kalau gak salah lokasinya itu Apartemennya itu di Bekas Pabrik Koran Koran Surya Kalau gak salah Salah satu Media itu Sebelahnya Polres Eh Posek Rungkut Yang dulu Karena sekarang kan Posek Rungkut sudah pindah Di Rungkut Asri Nah itu Pembangunan dari apartemen itu Cukup mengganggu Menurut saya Selain bising Juga Banyaknya debu Yang Tercipta dari Proyek tersebut Banyak truk yang lewat Di Jalan itu Menyebabkan macet Dan jalannya rusak Semua Yang pertama Yang kedua Eh Masih banyak jalan-jalan Di Rungkut Barata ini Yang Masih tergenang Air ya Kalau pas Musim hujan Dengan curah hujan Yang sangat tinggi Itu masih tergenang Mungkin salah satu Penyebabnya adalah Drenase Atau Saluran air Yang kurang Maksimal Jadi Masih banyak Saluran yang Buntu Karena kan saya dulu Kebetulan juga Anggota Apa ya Anggota Karang Taruna Di situ Jadi saya sempat Untuk meninjau lokasi Jadi yang muda-muda Ini disuruh Meninjau lokasi Apa sih yang bikin Wilayah Rungkut Barata Itu banjir Itu ya Ternyata saya menemukan Adanya saluran Drenase Yang tidak Cukup Baik Untuk menangani Air hujan Kalau macet Si iya Tetap Karena memang Jalan-jalan Di situ Banyak Pertigaan Jalannya Kecil Mungkin sekarang Kalau beberapa Jalan di Rungkut Sudah ditutup Sama Gorong-gorong Terus Dijadikan Dua jalur Kalau dulu Saya belum pindah Itu Masih satu Jalan itu Dan itu Hanya cukup Untuk dua mobil Kurang malah Jadinya Macetnya Tambah parah Kalau sekarang Sepertinya Lumayan Tapi masih banyak Titik kemacetan Karena Ada yang mobil Mau ke arah Gunung Anyar Ada yang mau ke arah Ke Mana? Juanda Jadinya Masih banyak Apa ya Padatan Untuk Pesan-pesannya Saya harapkan Untuk pemerintah Kota Surabaya Terutama Saya harap Untuk jalan-jalan Di Sekitaran Rumput Barata Itu Lebih diperhatikan Kayak Jalannya Banyak yang Tolong Itu Mohon Untuk segera Ditindak Landuti Ditamal Atau Bagaimana Terus Jalan-jalan yang Kurang Lebar Menurut saya Sebaiknya Di Lebarkan Karena Jalan disitu Sebenarnya Masih bisa dilebarkan Tapi gak tau kok Kok gak Dilebarkan Apa Masalahnya Saya juga Gak tau Terus Yang kedua Saluran-saluran Disitu Sebaiknya Dikuras Dibersihkan Kali-kalinya Kan ada Di Rumput Barata Itu ada dua kali Ada dua sungai Sungai kecil Yang Melewati perumahan itu Saya harapkan Sungai-sungainya Itu dibersihkan Karena Sekarang kotor sekali Jadi Kalau pas Hujan besar Itu Banyak Terjadi Kepanjiran Saya harapkan Melalui Media Gaikon ini Salah satu Youtube channel Salah satu Youtube channel Dari Gaikon ini Bisa Diperhatikan oleh Pemerintah Kota Surabaya Dan Itu khususnya Umumnya Dan warga Semua para warga Surabaya Agar kita Bisa menciptakan Surabaya Yang lebih Bagus Lebih Tertip Lebih Biasanya Lebih baiklah Ke depannya Karena kan Sekarang Mungkin Media Youtube ini Yang paling cepat Menurut saya Entah itu dari Musik Ataupun Ekonomi Ataupun apa Mungkin media Youtube ini Yang paling cepat Terserap oleh Masyarakat Daripada Televisi Jadi saya harapkan Untuk Ekon juga Lebih Lebih Maksimal lagi Lebih Lebih Apa ya istilahnya Memperhatikan Memperhatikan Untuk Diperhatikan Warga Surabaya Terima kasih Terima kasih